Universitas Dianus Wantoro atau Udinus bersama dengan University of Split, Croatia melakukan kunjungan ke Semarang Penyandang Cacat Kepedulian atau Semarcake pada Senin Siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas khususnya pengidap serebral palsi. Kunjungan ini juga dihadiri Jamat Semarang Barat, Ketua Forum Kota Sehat Semarang dan sejumlah rombongan dari Udinus serta University of Split, Croatia. Tambak sejumlah anak dan orang tua menyambut rombongan dengan senang. Beberapa anak terlihat berani menunjukkan penampilannya dalam bernyanyi dan memaca puisi. Kepala Departemen Pediatri University of Split, Jos Komarki, merasa senang dapat berkunjung di Semarcakep. Ia menilai pemerintah kota Semarang sangat peduli terhadap anak penyidap serebral palsi dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. Saya sangat gembira bahwa saya menghadiri keempat ini di Serebral Palsi Serebral Palsi. Ini benar-benar berharga berada di sini dan saya sangat gembira melihat bagaimana kota Semarang menjaga 4 anak dengan serebral palsi. It is the duty of every public service and the cities and governments to take care for those who are needed the most. Kita ini sangat menyukur sekali karena ini bergerak bersama. Hari ini Udinus bekerjasama dengan negara lain di Split, Kruasia untuk bertukar dosen sehingga ilmunya banyak diterapkan. Walasanya dosen yang dikirim ke sana atau dosen yang dikirim ke kita itu menghasilkan suatu ilmu yang sangat luar biasa, pengalaman suara biasa. Hari ini di Semarang Jagep dihadiri oleh mereka dan harapannya ke depan akan ada tindak lanjut setelah mereka hadir ke sini. Founder Semarang Jagep Vita mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hak kesehatan, pendidikan, dan kesempatan yang sama bagi anak disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya di seluruh wilayah di Indonesia juga memberikan hak dan kesempatan yang sama walaupun mereka dalam keterbatasan. Jadi memang ruangan ini difasilitasi oleh pemerintah, tetapi segala sesuatunya kita masih swadaya sendiri. Dan dari kecamatan kita diberikan makanan tambahan bergisi setiap bulannya, tapi untuk pembelajaran dan saya sendiri ini, saya mengabdi di sini, saya sebagai relawan, ini juga masih swadaya semuanya. Tetapi harapannya dalam keterbatasan ini, khusus anak-anak yang terdiagnosa seretal palsi, bisa mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, dan segala sesuatu hak yang memang harus didapatkan. Melesaf Yori dan tim melaporkan.